Headline News Harian Rakyat Selesal hari ini, edisi 15 Desember 2023 Berita utama, Demokrat Gerinra masih canggung Partai Demokrat dan Partai Gerinra tampaknya hingga kini masih canggung untuk membeberkan figur yang akan diusung pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Dikonfirmasi dari kedua partai memberikan alasan untuk fokus pada pemilihan legislatif terlebih dahulu Berita selanjutnya, proyek Jalan Camba Maros dihentikan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Selatan menyatakan akan menghentikan proyek pengerjaan Jalan Camba Bone Hal ini dilakukan guna kelancaran lalu lintas Jalan Natal dan Tahun Baru 2024 Berita terakhir, fokus pengamanan pemilu dan penegakan hukum Inspektur Jenderal Andi Rian R. Jajadi resmi dilantik menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menggantikan Inspektur Jenderal Setia Budi Mumpuni Harso Kepolda Baru akan fokus pada beberapa persoalan mulai dari pengamanan Nataru, penegakan hukum hingga pengamanan pemilu 2024 Demikian helpline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berikutnya